Saya punya burger teman-teman ya Jeng 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 Itu ada Dulu menghilang dia tuh mengirimkan pesan suara kepada keluarganya Itu ditemukan di sebuah penginapan bersama dengan seorang wanita yang diduga pacarnya Aduh Makan dulu teman-teman Sebelum kita lanjut videonya Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya Aku bantu hitung nih Satu Dua Tiga Iya oke terima kasih Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabarnya Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya Amin Nah teman-teman hari ini aku masih seperti biasa Pengen ngajakin kalian semua untuk makan santai sambil ngobrolin Hal-hal yang lagi viral atau hal-hal yang sedang rame diperbincangkan Di Indonesia lah di sekitar kita lah teman-teman ya Nah ini ada yang lagi viral teman-teman ya Tentang hilangnya seorang dokter yang udah sekitar 20 hari kemudian tiba-tiba ditemukan Nah tapi seperti biasa kita sambil maksa makan santai Aku punya makanan ini teman-teman ya Kita cek aja ya Aku punya apa sih kira-kira hari ini teman-teman yang pengen aku makan sambil kita ngobrol santai Geng-geng-geng-geng-geng-geng Aku udah punya burger teman-teman ya Mantep kali hari ini Aku makan yang agak-agak kayak kebule-bulean dikit lah Makan burger Kalau biasanya aku makan nasi padang, nasi urap atau mie Ini aku kali ini pengen makan santai burger Burger ini harganya 50 ribuan ya teman-teman ya Kita cek ada apa aja sih ini isinya Kalau dari tampilannya sih ini menarik banget ya teman-teman ya Rapih gitu ya Tuh Seger banget ya ada sayur-sayurannya Terus kita bole-intip dikit ya Dalamnya ada apa Geng-geng-geng-geng-geng-geng Gitu ada Kayak mayonnaise gitu lah ya teman-teman ya Dan seperti biasa sebelum kita maksa makan santai Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing Dan ini aku berdoa secara agama Islam ya teman-teman ya Berdoa dimulai Amin Gigitan pertama ya teman-teman ya Langsung meleleh teman-teman tuh Sausnya langsung meleleh keluar teman-teman ya Oke teman-teman Aku gak tau kenapa kok sekarang sering banget terjadi fenomena orang ngabur Ngilang terus PHP-in orang gitu ya Tanpa kabar tanpa berita tiba-tiba ngilang gitu teman-teman ya Dan yang paling apa ya Yang paling bikin heboh dan paling bikin unik dan khas Indonesia banget itu Hal-hal kayak gitu tuh langsung dikaitin dengan hal-hal yang mistis Nah ini contohnya ada kejadian sekitar tanggal 17 November 2021 Ada orang hilang yaitu yang bernama Yana Supriyatna 40 tahun Ini warga Sumedang Jawa Barat ya teman-teman ya Ini dikabarkan hilang di sekitar Jembatan Cadas Pangeran Pemulihan Jawa Barat ya teman-teman ya Tim Sar itu sampai apa sih sampai nurunin satu tim untuk mencari keberadaan Bapak Yana Supriyatna teman-teman Jadi Menurut cerita ya teman-teman ya Bapak Yana Supriyatna ini sebelum menghilang dia itu mengirimkan pesan suara kepada keluarganya Yang berisikan tentang Soalnya dia itu kayak ketakutan kayak dikejar-kejar gitu ya teman-teman Kayak dirampok atau apa tiba-tiba dia menghilang Terus gak ada kabar lagi Itu kan pasti membuat kepanikan di keluarganya teman-teman Kemudian keluarganya lapor ke polisi Dan polisi beserta tim Sar Jawa Barat juga mencari Sampai beberapa hari ya teman-teman ya Itu gak ditemukan Nah yang paling bikin penasaran itu Kalau misalnya dia motifnya perampokan Kayak handphone, kayak helm, motor itu masih tertinggal di sekitar jembatan Itu teman-teman Di sekitar situ teman-teman Jadi gak ada barang yang hilang gitu teman-teman Itu kan makin bikin penasaran ya teman-teman Kira-kira ini motifnya apa Kalau misalnya dia mau dirampok kenapa motornya kagak diambil Kalau dia misalnya mau ngambil handphone-nya kenapa handphone-nya kagak diambil gitu Dan yang hilang itu orangnya doang Nah makan dulu teman-teman ya Jadi dari situlah bermunculan spekulasi penyebab hilangnya Bapak Yana Supriyatna teman-teman ya Banyak yang beranggapan bahwa Bapak Yana Supriyatna itu hilang Sebagai penunggu tempat tersebut yang bilang bahwa Bapak Yana Supriyatna itu ada di situ Terus ada yang bilang Bapak Supriyatna itu ada di satu tempat di sekitar situ Cuman gak bisa kelihatan Pokoknya banyak banget spekulasi yang beredar sebelum akhirnya Pada tanggal 19 November 2021 itu Bapak Yana Supriyatna Kalau gue jadi setan itu sakit hati banget ya teman-teman ya Makan dulu teman-teman Nah dan yang baru-baru ini terjadi ya teman-teman ya Ini ada juga berita orang hilang juga Ini seorang dokter namanya Dr. Faisal Dr. Faisal umurnya sekitar 42 tahun gitu lah Dia menghilang dari tanggal 6 Mei 2022 Itu kayaknya sekitar mau lebaran Nah ini kronologis hilangnya Dr. Faisal itu katanya setelah beliau itu membagikan bantuan di kampung sekitar daerah Tolitoli ya Di Solawesi Tengah Membagikan bantuan lebaran gitu ke masyarakat Kemudian sekitar pukul 23 itu beliau pindah ke kampung yang lain untuk membagikan bantuan tersebut Kemudian hilang tanpa kabar gitu Nah jadi sempat terjadi kemanikan karena kabar hilangnya Dr. Faisal itu Itu dikait-kaitkan dengan adanya sebuah batu besar yang diduga itu sangat angker dan dipercaya itu adalah tempatnya jin Kalau di daerah situ dipercaya tempat bersarangnya jin Nah jadi Dr. Faisal itu hilangnya di sekitar batu besar itu ya teman-teman ya Makan dulu Nah karena berhubung ini viral di media sosial juga banyak yang mengait-ngaitkan bahwa hilangnya Dr. Faisal itu Diculik sama makhluk gaib penunggu batu besar di sekitar situ teman-teman Seperti biasa lah ya Bermunculan orang-orang pinter atau orang-orang yang mengaku punya indera ke-6 Bisa melihat bahwa Dr. Faisal itu dikurung di dalam alam Apa di alam yang ada di sekitar batu besar itu teman-teman Jadi alam lain lah ya teman-teman Kayak alam jin gitu teman-teman ya Karena berhubung Masyarakat Indonesia udah ada pengalaman dari Bapak Yana Supriyatna itu Jadi kayak masyarakat itu netizen tuh banyak yang gak percaya bahwa Bapak Dr. Faisal itu hilang karena diculik sama makhluk gaib Banyak spekulasi yang menyatakan bahwa Bapak Faisal ini, Bapak dokter ini hilang karena mungkin ada masalah pribadi Atau mungkin ada masalah keluarga atau hutang piutang atau sejenisnya atau pekerjaan seperti yang terjadi dengan Bapak Yana Supriyatna itu teman-teman Ternyata benar, ternyata benar teman-teman Ternyata dugaan netizen itu benar Dan pada tanggal 26 Mei kemarin itu Bapak Faisal itu Bapak dokter itu ditemukan di sebuah penginapan bersama dengan seorang wanita yang diduga pacarnya Aduh, makan dulu teman-teman Dilancir dari sebuah berita bahwa setel kejadian ditemukannya Bapak dokter ini Sang istri jadi mengurung diri di dalam kamarnya teman-teman Ya malu, ya kecewa Kalau dibilang senang ketemu sebenarnya seharusnya senang Tapi kalau ketemunya begini kasusnya ketemu di sebuah kamar itu penginapan bareng dengan selingkuhannya Ya jadi sakit hati dan kecewa pastinya teman-teman ya Kalau yang Bapak Yana Supriyatna itu motifnya karena pekerjaan Dan kalau yang Bapak dokter ini adalah motifnya karena ada pertikaian dengan istrinya Kemudian ada terlibat cinta dengan orang lain Nah gitu lah ya teman-teman Jadi intinya Bapak Yana Supriyatna dan Bapak Faisal dan dokter ini ya Bapak dokter Faisal ini bukan diculik sama setan Jadi memang mereka itu menghilangkan dirinya mungkin karena ada satu masalah tertentu Nah kasus-kasus seperti itu banyak banget terjadi di Indonesia ya teman-teman ya Aku gak tau ini fenomenanya karena apa Karena mungkin kejenuhan atau apa Atau mungkin dia gak bisa mencari solusi atas masalahnya Atau buntu atau gimana itu hanya orang-orang psikolog atau apalah yang tau ya teman-teman yang jelas Itu banyak banget terjadi sekitar kita ketika orang itu udah jenuh Dan di satu titik yang gak bisa menghadapi masalah Dia memilih untuk kabur meninggalkan masalah Nah itu sebenarnya bukan jalan keluar ya teman-teman Kalau menurut ini jadi masalah yang baru gitu Kayak ya jadi keluarganya malu Terus dia memulai kehidupan barunya juga pasti bakal malu gitu ya teman-teman ya Dan satu lagi pesen ya teman-teman Pesen moral yang bisa diambil dari kejadian ini adalah Jangan kita sedikit-sedikit mengaitkan hal-hal tersebut dengan kejadian gaib Atau dengan dikit-dikit nyalain setan, dikit-dikit nyalain hantu gitu Aduh ini bener-bener apa ya Namun aku Ini masih banyak banget terjadi gitu disini Jadi itu aja teman-teman ya Aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video aku Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe channel sedikit Karena aku bakalan upload setiap hari kalau gak jam 5 ya Jam 7 ya teman-teman ya Dengan sambil makan-makan santai kayak gini Pokoknya biar kalian itu seneng nonton channelku ya teman-teman Jadi aku nanti bakal bervariasi yang jelasin Ini tetap makan santai Entah nanti aku kulineran ke tempat-tempat makan Review tempat makan Atau aku makan santai sambil ngebahas yang viral kayak gini ya teman-teman ya Intinya aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua Jangan lupa diaktifkan notifikasinya Biar kalau aku upload video-video terbaru kalian dapat pemberitahuannya ya teman-teman ya Terima kasih, wassalam, sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax